BBM Premium dan Solar turun mulai hari ini. Premium yang semula berharga Rp6.950 per 1 April menjadi Rp6.450. Kemudian minyak solar yang semula Rp5.650 menjadi Rp5.150. Lantas apakah penurunan harga ini akan berdampak langsung pada penurunan tarif angkot? Kalau turun, berapa nominal yang pas bagi semua pihak? Untuk itu kita langsung bahas dengan Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Pak Mas Des Arufi. Selamat pagi Pak Mas Des. Selamat pagi. Dan juga di sebelahnya sudah ada Pak Berman Limbong, selaku Kepala Biro Hukum dan Perizinan Organda. Selamat pagi Pak Berman. Selamat pagi. Pak Berman, menhukkan kemarin itu sudah menginstrusikan juga turunkan tarif angkot. Setuju atau tidak setuju? Ya kalau BBM turun ya Organda pasti setuju menurunkan tarif. Organda sekarang ini pendukung program pemerintah. Sepanjang program pemerintah itu berpihak kepada masyarakat, gak ada alasan bagi Organda untuk menolak itu. Oke, kalau Pak Mas Des setuju atau tidak setuju? Sangat setuju. Sangat setuju. Oke, kalau misalnya kita bicara mengenai nominalnya, kira-kira berapa? Karena kemarin itu kan sudah sempat ada informasi bahwa akan 3 persen gitu. Kalau misalnya menurut Anda? Dari sisi Organda, 3 persen itu angka yang ideal. Tapi Organda kan bersama-sama dengan pihak pemerintah provinsi, khususnya DKI, akan sama-sama menghitung. Kalau bisa di atas 3 persen, kenapa tidak? Kalau misalnya di atas 3 persen, kira-kira perkiranya di mana? Kalau nanti itu mungkin ada hitungannya dengan pemerintah, nanti kita akan duduk sama-sama menghitung. Tapi untuk 3 persen, saya pikir itu angka yang ideal. Tapi Organda berjanji, mungkin nembus di angka 500 rupiah mungkin. Nembus di angka 500 rupiah? Ya, mungkin. Kemungkinan sekali. Oke. Kalau bicara 500 rupiah berarti jauh dari angka 3 persen. Kalau Pak Mas Des itu angka 3 persen itu sebenarnya dapat dari mana Pak? Perhitungannya seperti apa? Iya. Jadi, biaya BBM, harga BBM ini kan hanya salah satu komponen. Dari pada saat kita menghitung biaya operasi kendaraan dan menghitung tarif itu kan ada komponen macam-macam. Itu hanya salah satu saja. Dari kurang lebih 20 item. Nah, porsinya BBM ini kurang lebih 30-50 persen dari struktur tarif itu. 30-50 persen? Kurang lebih. Tergantung jenis layanan ya. Kan berbeda-beda. Ada yang bis kecil, 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 sebagainya. Nah, manakala BBM ini penurunannya misalkan sempat disampaikan tadi dari 6.950 menjadi 6.450 ya. Nah, 500 rupiah. Jadi, kurang lebih turunnya kan sekitar 7,2 persen. Nah, 7,2 persen ini dikalikan dengan porsi penurunan yang 30-50 persen tadi, sehingga kurang lebih seperti yang disampaikan arahan dari pemerintah pusat itu, kurang lebih 3 persenan. Nah, itu kira-kira rumusan umumnya. Jadi, kontribusi BBM ini dalam komponen struktur tarif itu berapa persen, dia pengaruhi sebesar itu. Nah, namun demikian, emang kalau kita secara matematis khusus menghitung rumus rigid seperti itu, itu tentu angkanya kan tidak bulat lah, sulit untuk pelaksanaan lapangan. Oleh karena mungkin kita juga akan minta organda untuk memberikan kemudahan pembelan lapangan, ya misalkan sekarang 3.800 menjadi 3.500 misalnya, atau 3.200 jadi 3.000 kurang lebih, kira-kira gitu. Oke, jadi 500 begitu ya. Dan itu possible ya Pak? Maksudnya, karena kami juga berpikir bahwa kalau misalnya penurunan itu sampai 500 rupiah gitu ya, efek dominonya itu akan seperti apa? Maksudnya apakah, karena kan kalau misalnya organda kan yang dipikirin kan ketika bicara mengenai tarif itu kan, pasti ada, oh nanti ada elemen ini, elemen ini, elemen ini, apakah ini elemen-elemen ini terkafar atau tidak gitu? Ya, masalah penurunan tarif ini memang penurunan tarif dan penaikan tarif ini selalu menjadi persoalan ya, pada saat BBM. Seolah-olah, seperti dikatakan Pak Mas Des tadi, seolah-olah BBM itu satu-satunya komponen untuk anggota temu, padahal tidak. Itu komponennya begitu banyak. Tadi Pak Mas Des saya katakan untuk menentukan tarif itu ada 20 komponen, salah satunya itu BBM. Namun, kita akan menggabungkan antara penurunan-penurunan sebelumnya, karena masyarakat juga akan menagih kita. Nah, untuk itu, kalau memang ada penurunan BBM yang signifikan, kita juga akan menurunkan tarif, menurunkan ongkos itu secara signifikan juga. Tapi pada saat naik, BBM juga naik, ya kita juga meminta kepada pemerintah agar juga memperhatikan nasib para operator angkutan umum. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, oke. Kita akan jelas jenaf, tapi kita tentunya masih akan membahas mengenai tarif angkot ini, jangan kemana-mana, tetaplah di IMS. Ini ada beberapa poin, Pak, yang bisa kita bahas. Kapan kira-kira akan efektif harga baru penururan yang diperkirakan atau diharapkan 500 rupiah itu, Pak Berman? Tadi kami sudah sampaikan bahwa Organda komitmen terhadap mengapresiasi penurunan harga BBM ini, dan komitmen akan menurunkan tarif. Tapi menurunkan tarif itu kan pakai mekanisme, Mbak. Kami akan pleno dulu, kami putuskan, hasil rapat pleno kami akan kami serahkan ke pemerintah. Plenonya itu kapan? Siang ini. Siang ini pleno. Berarti kalau misalnya keputusannya sudah dikasih ke pemerintah, kapan kalau gitu, Pak Mas Des? Iya, segera kita evaluasi usulan mereka berapa, kita sempat mungkin juga akan mengusulkan ke Pak Gubernur untuk ditetapkan. Berarti dalam waktu minggu ini kira-kira sudah bisa dengan harga baru karena ditunggu oleh masyarakat? Ya, kita harapkan besok, kalau hari ini masuk dari Organda, lalu kita, sesungguhnya kami juga sudah ada tidak ada masuk hari ini, kami akan merapatkan juga hari ini untuk membuat versi final yang dari pemerintah. Tinggal nanti kita sinkronkan, kita harapkan besok itu sudah ada harga yang putus, Pak. Besok sudah ada harga baru? Enggak, maksudnya secara hitungan final. Tapi kan seperti yang disampaikan, tarif itu ditetapkan dengan peraturan gubernur. Seperti yang lalu-lalu, apakah kenaikan atau penurunan, dan sebagai contoh, tarif yang berlaku sekarang ini itu ditetapkan dengan peraturan gubernur nomor 23 tahun 2012. Nah, namun demikian kami ingin juga proses penetapan ini secepat mungkin, agar tidak berlama-lama menjadi perdebatan di lapangan. Nah, kita harapkan hari ini bisa masuk ke sulian Organda, kita juga sebenarnya sudah punya kalkulasi juga, tinggal mematchkan, kita harapkan besok itu sudah sepakat. Kalau pikiran kami paling lambat, Senin itu sudah bisa berlaku. Senin depan berarti ya? Oke, Senin depan sudah bisa berlaku dengan harga yang baru. Tadi juga ada tanggapan dari para sopir angkutan umum ini, Pak Berman, katanya pendapatan menurun drastis, jadi mereka tampak keberatan. Tanggapan Anda tentang? Mungkin menurun drastis, mungkin untuk hari ini. Karena Pak, kemarin mereka masih membeli BBM dengan harga lama, sebelum mereka kembali ke pool. Hari ini mereka beroperasi, penumpang, minta harga turun. Nah, kalau itu dikombin, bahasa pengemudi pasti mengatakan penghasilan menurun drastis. Itu pasti. Pada saat mereka membeli dengan harga tinggi, tapi mereka menjual jasanya dengan harga baru, harga yang lebih murah. Ini ada disparitas yang menurut penilaian kacamata sopir, kacamata para pengemudi, ini akan menurunkan pendapatan mereka. Tapi ini kan hanya, jedah ini kan hanya sebentar, hanya sebentar, itu biasa. Masa transisi ini biasa. Makanya untuk itu kami juga mengimbau, dan kami mengapresiasi pemerintah DKI, Pak. Sekarang ini, biasanya, begitu ada kebijakan seperti ini, pemerintah DKI langsung kooperatif, kita sama-sama, tidak terlalu lama, SKGUP-nya biasanya langsung turun. Per-GUP-nya biasanya langsung turun untuk tarifnya. Nah, bicara mengenai SK ini, kadang-kadang kan mungkin pemerintah dan juga organda itu sudah memiliki himbawan bahwa, oke, ini kita sama-sama ya, harganya turun misalnya nih, 500 rupiah gitu. Tapi di lapangan, kadang-kadang kami sebagai pengguna itu muncul komplain-komplain juga, Pak Berman, bahwa ini kok ternyata meskipun sudah ada himbawan, sudah ada SK yang turun dari pemerintah dan juga organda ini, tapi harganya nggak diturunin di lapangan gitu. Nah, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa seluruh para pengelola angkutan umum, sopir angkutan umum, dan sebagainya itu, memang mempraktekan apa yang disarankan atau diperintahkan oleh otoritas? Kalau agar mereka tunduk dan taat kepada otoritas, itu tugas kami untuk menghimbang dan untuk mensusiasiskan. Tapi kalau pada kenyataannya ada yang kecolongan 1-2, saya pikir itu jamak, Bu ya. Kita nih di Jakarta, angkutan umum itu 104 ribu ya, 104 ribu unit, plus minus, pengawasan itu kan luar biasa. Kalau ada 1-2, ya saya pikir manusiawi, tapi kami tidak henti-hentinya untuk menghimbau mereka, agar mereka tunduk dan tata tarif yang baru. Nah, kembali pemerintah sebagai fungsi pengawasan. Kalau misalnya mau lapor kemana, Pak Mas Des? Ya, bisa dilaporkan langsung ke dinas perhubungan, ke telpon kita, ke poskolintas kita, atau ke email kita. Di mana telponnya itu? Ke 345-7471. 345-7471 atau? Itu poskolintas kita. Oke. Jadi nanti, atau kalau masyarakat di lapangan itu misalkan ada di terminal, terus mengalami hal serupa, itu silahkan melapor ke terminal terdekat, atau kantor-kantor suku dinas kita, ya di lima wilayah. Itu kalau memang terjadi demikian dan terbukti, masih ada angkutan yang melanggar tarif yang sudah ditetapkan, itu akan kita stop operasi. Oke, kalau akan di stop operasinya. Kalau misalnya Twitter di mana, Pak? Twitternya di SubDKI. Di SubDKI Jakarta. Oke, bicara mengenai Twitter, kita juga ingin lihat beberapa tanggapan masyarakat yang sudah masuk di Twitter kami. Kita akan bacakan. Tuts! Play it. Oke, ada dari Henik. Tarif angkot turun seharusnya dibarengi dengan turunnya uang setoran para supir. Ah, karena jika tidak, kasihan juga supirnya. Nanti mungkin bisa dijawab Pak Berman ya. Kemudian cinta keadilan, sopir angkot itu cepat naikin harga, ogah turunin harga. Itulah yang bikin orang-orang males naik angkot dan lebih pilih naik gojek. Oke. Kemudian dari Edwin Kartawijoyo. Nggak usah turun aja, nanti malah nangis lagi pengusaha dan supirnya. Kalau turun lebih dari 500, bolehlah. Oke, jadi ini ada dua tanggapan ya. Ada satu lagi, Fahmi MH. Paling tidak tarifnya juga turun sesuai harga penurunan BBM yang hanya 500. Atau harga BBM-nya diturunkan lagi. Oke, mungkin yang dijawab dari Henik nih. Menarik. Uang setoran para supir juga diturunkan. Karena kalau tidak, kasihan supirnya. Silahkan Pak Berman. Mau menanggapi hal ini. Biasanya kalau kita menurunkan tarif, otomatis pengemudi kita juga meminta agar menurunkan setoran. Dan itu biasa terjadi. Oh, diiyakan nggak? Dan itu biasa terjadi. Oke. Tapi diiyakan atau tidak, Pak Berman? Ketika ada permintaan itu diiyakan atau tidak? Oh, kecenderungan diiyakan. Oke. Kecenderungan diiyakan. Oke. Baik, kalau misalnya tadi ada tanggapan juga, turunnya kalau misalnya lebih dari 500 rupiah, bisa nggak gitu. Possible nggak kira-kira? Sepertinya nggak. Nggak. Kita menurunkan di angka 500 pun sebenarnya sudah, sudah, sudah ini ya mbak ya, dengan perhitungan yang sangat matang dan penuh risiko sebenarnya. Maksudnya penuh risiko? Seolah-olah kalau BBM, karena begini, di Jakarta ini khusus angkutan bis kecil, itu mayorici itu bakalnya bensin, premium. Kalau turunnya 500 perak, terus ongkos turun 500 perak, seolah-olah komponen ongkos itu, komponen tarif itu hanya BBM. Equal loh, 500 turun, ongkos turun 500, ini kayaknya nggak fair. Tapi nggak apa-apa, kami menjawab permintaan masyarakat, kami menjawab keinginan pemerintah untuk menyesuaikan tarif ini dengan harga BBM. Kita sama-sama sepakat dan kita sama-sama mendukung kebijakan pemerintah untuk itu. Namun, satu hal lagi bahwa kami juga menghimbau, organisasi kami mewadahi para pelaku usaha transportasi, kami juga menghimbau agar pemerintah juga, mohon maaf, agar pemerintah juga secara konsekuen dan konsisten juga untuk menekan harga-harga lain. Karena sebagai contoh, sesungguhnya di usaha transportasi, beban terberat di kami adalah spare part. Tempo-tempo kami dipaksa untuk menurunkan tarif, tapi spare part, boro-boro turun, cenderung naik malah. Yang terjadi selama ini kan seperti itu. Ada komponen itu ya, berarti ada tanggapan singkat saja Pak Mas, terkait dengan hal itu? Komponen-komponen lain juga harganya juga harus disesuaikan dong gitu maksudnya? Iya, makanya biar fair nanti kita gelar, kita rinci mbak. Itu detail hitungan seperti apa, yang sekian belas item itu, itu komponen mana yang berubah berapa persen itu. Sehingga biar fair, walaupun nanti akhirnya untuk kemudahan itu ada pembulatan lah gitu. Oke baik, terima kasih banyak Pak Mas, dan juga Pak Berman. Semoga meetingnya lancar sehingga minggu ini harapannya sudah ada tarif baru untuk masyarakat. Terima kasih telah menonton!